Halo Godmania, jumpa lagi bersama saya Derajat dalam acara Good Action. Kali ini kita akan membahas hal yang bisa jadi kita lakukan sehari, yaitu mengenai pembayaran non-tunai. Seperti kita ketahui, saat ini kita sedang memasuki era digitalisasi. Salah satunya adalah semua serba non-tunai termasuk pembayaran dan pemerintah pun sangat mendukung melalui gerakan nasional non-tunai atau Gen NT. Di hadapan kami, bertambah kita hadir Mas Yudis Tira atau biasa disapa Mas Yudis dari PTK Seles. Dan perusahaan beliau adalah merupakan salah satu payment gateway di Indonesia dan payment agregator yang ternama. Barangkali nanti Mas Yudis bisa menceritakan tentang industri payment secara umum maupun strategi cashless sendiri dalam meningkatkan penetrasi pasar. Karena dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya Indonesia agak-agak tertinggal tapi tidak apa-apa. Ini kita sudah berada dalam track yang benar. Oke, selamat pagi Mas Yudis. Mungkin Mas Yudis bisa menceritakan dari sisi pemain atau pelaku industri sendiri tentang industri pembayaran non-tunai di Indonesia secara umum seperti apa. Lalu bagaimana cari cashless untuk menggrip atau meningkatkan penetrasi pasar non-tunai sendiri di Indonesia dalam sistem pembayaran? Oke, sebenarnya kalau dari sisi para pemain payment gateway di Indonesia itu sudah sangat banyak ya. Itu sudah mungkin dari tahun 2005 sudah banyak pemain-pemain gateway, tapi semuanya bicaranya di sisi online atau e-commerce. Nah, kita mencoba cashless ini sebagai salah satu pemain gateway yang kita face-to-face. Jadi kita bertemu dengan kliennya, kita bertatap muka dan kita memberikan solusi kepada para pelaku usaha. Jadi kalau bicara saat ini yang bermain ini ya cukup banyak, tapi yang fokus untuk sebagai aggregator adalah saat ini kita. Dengan acquiring bank dan e-wallet seperti itu. Kemudian tadi kalau bicara dari sisi strateginya kita, pertama kita ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh sisi perusahaan gitu kan. Dari mulai kita bicaranya sebutnya dari end-to-end penetrasi, dari mulai tim eksekutor di lapangan, apa namanya itu yang dilakukan oleh teman-teman sales dari sisi canvassing sampai di sisi retention. Semuanya itu terangkum dalam satu entiti bisnis strateginya kita. Seperti saya katakan di awal tadi, ini kan sesuatu yang relatif baru ya. Cashless sendiri beroperasi tahun 2016 mas ya? Yes, 2015. 2015 berdiri, 2016 mulai ya. Artinya di bawah masa di bawah lima tahun lah. Ya, sebutnya bayi lah, baru. Tapi di sisi lainnya juga masyarakat ini mulai dalam bahasa secara mulai ngeh lah ya. Bahwa pentingnya atau efisiennya transaksi non-tunai gitu ya. Nah, di hadapan itu dalam kondisi demikian, artinya kan perlu ada edukasi dan sosialisasi dari pelaku industri sendiri. Nah, bagaimana Mas Yudis mengandang hal tersebut? Ya, kita melihatnya gini, sebenarnya kita juga mungkin kita datang saat yang tepat, walaupun bisa dibilang juga tidak terlambat gitu kan, tidak terlambat. Maksudnya, seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa ini sudah berjalan, ini supplement gateway. Nah, tetapi kita masuk tidak di pasar-pasar seperti itu. Karena kita melihat ini sudah masuknya red ocean nih, gitu kan, sudah banyak pemainnya di situ. Nah, kita masuk di sisi yang blue ocean yang kita melihat bahwa ini strategi kita adalah kita sebagai agregator. Agregator, kita agregator, jadi para apa namanya, para teman-teman e-wallet itu mereka silakan punya banyak produknya, DC customer-nya mereka taruh uang di e-wallet-nya, bahkan juga bank. Nah, begitu ujungnya di payment-nya adalah lewat kita. Jadi, kita menerima semua source of funds untuk pembayaran. Kurang lebih gitu, jadi kita melihatnya dari situ. Mas Yudi, sebagai Head of Sales atau Kepala Penjualan ya, bisa dikatakan seperti itu, bagaimana melihat peluang pasarnya sangat besar? Atau bagaimana Mas Yudi memandang potensi pasar di Indonesia sendiri? Kalau kita lihat dari sisi country dulu nih, kalau bicara country, penetrasi non-tuna Indonesia itu baru sekitar, kurang lebih sekitar 30%-an. di-compare dengan negara paling tertinggi adalah Korea, dia 90%. Korea 90%? 20% gitu kan. Even Amerika, which is sekitar 60-70%. Di Indonesia, Indonesia, Malaysia, kurang lebih beda-beda tipis lah, kurang lebih sepertinya itu. Nah, dari situ kita melihat dari sisi negara. Begitu kita masuk ke country kita, masih banyak segmen-segmen industry yang belum ke-touch. Untuk sisi payment gateway ini. Apa, sorry, transnya non-tuna ini. Ditambah lagi dengan gerakan pemerintah. Nah, apa namanya, penetrasi kita mungkin bisa dibilang, kalau bicara dari sinon tunai, mungkin paling besar masih di Jawa, dan itu masih kurang lebih baru sekitar mungkin sekitar 60%. 60%. Itu pun Jawa. Area lain, misalnya Kalimantan, Sulawesi itu masih sangat banyak. Jadi curupnya masih sangat-sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah peluang yang masih bisa kita garap. Mas, biasanya kan di satu sisi peluang, satu sisi ada tantang. Mas, di. Nah, kira-kira tantangan apa yang bisa, yang dihadapi oleh cashless? Saat ini adalah yang tantangan apa yang kita adalah edukasi. 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 Khususnya tadi saya bilang ketika, apa namanya, para pelaku usaha di luar Jawa ya. Kembali lagi kan, karena kita segmentasinya cash itu adalah kepada peluang usaha. Nah, di luar Jawa ini semua masih bicaranya adalah cash keras kalau kebetulannya. Atau wang, seperti itu kan. Simpelnya gitu kan. Mas, masih agak merubah mindset-nya. Tapi sih kita percaya lah. Apa, seiring berjalannya waktu, itu semua nanti akan, pelan-pelan akan mengikuti. Kalau bicara dari sisi Jawa, kita bisa dibilang ya, coverage sudah cukup luas lah. Tapi non-Jawa ini yang masih kita harus edukasi lah. Kita, banyak-banyak strateginya tadi saya bilang ada dari sisi digital marketingnya. Kita juga jalan, apa, both the lines, both the lines juga akan tetap jalan. Seperti itu. Itu sih sesuai dengan kue ekonomi ya. Karena ekonomi sebagian besar di Indonesia masih terpusat. Di Jawa, betul. Sehingga wajar sekali kalau pangsa pasarnya masih besar di Jawa. Kalau dari sisi keunggulan, tadi kan dikatakan SLS sebagai salah satu perusahaan payment gateway. Sudah banyak di Indonesia. Tapi yang aggregator payment bisa dikatakan hanya SLS yang sebagian besar. Belum banyak. Oke, kira-kira itu dibandingkan dengan kompetitor tadi, keunggulan SLS itu apa sih? Oke, baik. Ini menarik. Jadi kalau kita, pertama SLS kita, biasanya kita adalah payment gateway. Gitu kan. Dan dengan kita memiliki source of funds yang sangat banyak. Jadi dari mulai, apa namanya, banking dan non-banking. Itu dari mulai, apa namanya, debit, kartu kredit, sampai, apa namanya, mobile payment-nya dan e-wallet. Gitu, jadi dari si produk seperti itu. Kompetitor kita mungkin hanya banyak berfokus di sisi e-wallet saja. Sedangkan bank, seperti tadi saya sampaikan, nggak mudah untuk mendapatkan kerjasama host-to-host dengan bank. Nah, kita dengan semua itu, kita berpartner nih. Dengan bank berpartner, dengan teman-teman e-wallet berpartner. Itu satu. Terus yang kedua, kemudahan buat si pelaku usaha. Ketika mereka ingin menjadi merchant-nya cashless, itu sangat simpel. Tinggal download aplikasinya saja. Kemudian mereka, apa namanya, kirim persyaratannya untuk perorangan cuma cukup KTP, NPWP. Kalau perusahaan tinggal ditambah TDP, SIUP, dan lain-lain. Terus mereka beli device-nya, sudah mereka milikin, mereka bisa langsung gunakan. Jadi tidak perlu, apa namanya, dan device itu, enabler device kita itu sebagai pemilikan mereka pribadi. Seperti ini contohnya? Iya, betul. Dan ini dia bisa dibawa kemana-mana? Mobile ya? Mobile. Kalau yang existing ini kan, dia biasanya dengan connect dengan LAN. Kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa dibawa kemana-mana. Terus yang ketiga lagi, kita punya reporting real time. Reporting real time? Iya, betul. Setiap waktu bisa di... Setiap waktu. Jadi, kalau ini selama ini berlaku di edisi konvensional, reporting-nya itu kita bicaranya adalah secara manual settlement-nya. Padahal saja, misalnya sebagai finance director, ataupun jam finance, ingin menerima report dari penjualan beberapa outlet-nya, itu baru menunggu besok, setelah tim kasir di lapangan melaporkan secara manual. Ada lag waktu itu? Ada lag waktu itu. Di sini, Bapak bisa melihat semua reporting itu secara real time kapanpun. Bapak ada di mana, Pak Serajat ada di mana pun bisa lihat seperti itu. Lagi sedang di luar negeri melihat, oke outlet saya yang A, berapa penjualan, outlet B, itu secara real time. Kemudian, yang paling lagi lebih strategisnya lagi, kalau bagi kita pelaku usaha ya, ada analitik data. Menarik ya? Jadi, misalnya gini. Apa itu? Nah, outlet A ini misalnya, misalnya, contoh Pak Derajat, buka cafe. Masih jualannya macam-macam nih, ada Cappuccino, Macchiato, dan lain-lain. Di outlet A, outlet B, dan lain-lain itu juga pasti sama. Nah, di situ Pak Derajat bisa melihat, oke di outlet A yang paling laku nyata Cappuccino nih. Produknya. Produknya. Nah, kita sebutnya itu sebagai analitik, kita bisa, si pelaku usaha bisa menganalisa sendiri nih. Dengan sisi produk mana yang paling laku? Which is kan berarti kemudahan buat si pelaku usaha, efisiensi dari sisi biayanya, jadi mereka nggak perlu oke, biasanya selama ini disebar sama, ya kan? Ada 10 outlet, semuanya sama. Tapi ternyata, oh ini kok ini nggak jalan? Nah, biasanya baru ketahuan ketika apa nih? Akhir bulan, gitu kan? Atau setelah certain time tertentu, baru bisa kelihatan. Tapi kalau ini kita semua bisa lihat real time nih. Kurang lebih seperti itu. Itulah salah satu keunggulan yang bagi kita selama ini, makanya juga malah banyak sekarang yang datang ke kita untuk kerjasama dengan cashless. Jadi Merchan sudah percaya sama cashless? Karena keunggulan-keunggulan tersebut bisa dikatakan semuanya? Iya, betul. Jadi karena pertama, bagi mereka adalah kemudahan. Satu, kemudahan. Dari sisi kemudahan, kemudian dari sisi real time reportingnya. Dan satu lagi, paling penting adalah mereka menghemat biaya. Gitu sih. Gitu, Mas Rejap. Jadi menariknya, selain memberikan data analitik, itu juga bisa membantu keputusan bisnis ya? Yes, betul. Karena kan sebagai perusahaan, sekarang perubahannya sangat cepat. Sesak sih, Pak. Dini amikannya sangat tinggi. Betul. Sehingga dibutuhkan laporan-laporan yang ada di lapangan secara digitalized. Dalam suatu aplikasi. Aplikasi, ya, dibuat. Ya, betul. Aplikasi pintar atau smartphone, sehingga bisa langsung mengubah keputusan. Yes. Jadi tidak perlu nunggu sebulan lagi. Nunggu sebulan lagi. Betul. Ya, karena kalau kita ngeliat gini lah, apa namanya, ini kan era millenial sih. Ya kan, anak muda, teman-teman kita yang milenial sih, pasti mereka pengen, oke, pengen buka cafe lah, buka outlet lah, buka distro lah, seperti itu kan. Pada saat pertama mereka buka, mereka pasti pengen, saya pasti pengen penerima pembayaran yang banyak dari bermakai macam sumber. Bank, e-wallet, pasti udah salah itu. Nah, mereka pasti harus approach satu-satu tuh ke bank untuk mendapatkan edisi, e-wallet juga sama. Nah, kita hilangkan keributan itu semua cukup dengan kita. Cashless nanti akan urus semuanya. Mereka tinggal fokus dengan bisnisnya, urusan paymentnya nanti kita yang akan support. Itu nggak dibatasi. Misalkan saya punya perusahaan nih seluruh Indonesia dengan jaringan cabang sekses ribu gitu. Itu system bisa menunjang? Semua menunjang. Jadi, Jadi, jadi bener gini, apa namanya, menarik tadi yang disampaikan Naz Rajat. Jadi, kalau kita bisa lihat, awalnya kayak situ segmennya adalah UMKM. UMKM, awalnya. Ya, awalnya gitu. Kita ngelihat segmentasi pelaku usaha UMKM dan millenials gitu kan. Tapi, saat ini berkembangnya waktu, udah banyak enterprise yang bergabung dengan kita. Yang mereka punya coverage-nya itu nasional. Oh gitu. Gitu. Karena bagi mereka juga sama. Apa namanya, buat reporting real-time bagi mereka penting. Dan menghemat dari si biaya cost. Gitu dia. Ya, ada ini ya. Perluasan pasar gitu ya. Tadi jemputnya di SMA. SMA, tapi ternyata enterprise juga. Betul. Seperti itu. Karena mungkin keunggulan-keunggulan tadi yang diberi oleh cashless bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Nah mas, bagaimana dengan kinerja atau achievement saat ini dari cashless sendiri? Misalkan dari sisi penjualan. Oke. Dari sisi kelain dan sebagainya. Oke. Alhamdulillah ya. Apa namanya, kita berdiri 2015. Kemudian 2012 kita mau teregister. Operasional kita benar-benar apa namanya, baru mulai fight di 2017-2018 lah. Efektif ya. Efektifnya gitu kan. Kalau bicara dari sisi penjualan gitu kan, di semester 1 tahun ini kita sudah mengakusisi dari sisi merchantnya itu dua kali lipat dibanding tahun lalu. Growth-nya ya? Growth-nya. 200%. Kemudian dari sisi kita ada sebutnya GTV. GTV. Global Transition Value. Oke. Nah itu sudah 150%. Oke. Dan, apa namanya, pencapaian dari sisi transaksi itu sudah kenaiknya 200%. Oke. Jadi, bisa dibilang tahun ini kita sudah, apa namanya, di-strengthen tahun ini kita benar-benar sudah mendapatkan pencapaian yang cukup besar dibandingkan tahun lalu. Sudah over target atau gimana itu? Alhamdulillah sudah. Sudah over target. Tapi tetap lah, kita maksudnya gini, kita ngelihat bahwa ke depan tuh tetap harus ada lagi improvement-improvement ke depan lagi lah. Seperti itu. Nah, biar pasar tahu atau publik tahu itu apa sih improvement yang akan dilakukan mas ke depan ini. Oke. Ini segiterasi ya sebenarnya. Ini bocoran. Umum aja. Umum aja. Tapi sebenarnya gini, cases ini kan kita bicara biasanya di payment gateway. Oke. Tapi, ke depan tuh kita akan menjadi sebagai perusahaan yang memberikan solusi buat perusahaan. Oke. Oke. Jadi, nanti kita disitu akan bicara banyak hal. Gak hanya bicara di sisi payment-nya saja, tapi kita akan bicara dari sisi yang lebih luas. Kebutuhan perusahaan apa sih biasanya? Tadi, analitik, kita kan analisi datanya, kemudian sisi produknya. Nah, ke depan itu nanti akan makin kita kembangkan. Berarti main di enterprise kalau gitu? Arahnya mungkin sudah akan kesana. Gitu. Karena ya, maksudnya kita tidak, ya apa, kita melihat tahun ini kok semakin banyak enterprise malah yang pengen join dengan kita. Wah, tidak mengutuk kemungkinan. Berarti tinggal kita emphasize saja nih, apa namanya produk-produknya, bukan produk solusinya kita. Jadi memang kita akan menjadi sebuah perusahaan yang fokus di solusi payment. Atau solusinya lebih kepadat buat corporate enterprise. Corporate enterprise. Ya, seperti itu. Untuk melangkah atau katakanlah memperluas basis pasar, persiapan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan, persiapan, oke. Pertama adalah dari sisi pasti di internal kita, people. Gitu kan, kita meng-equorate terus teman-teman gitu kan. Kebualan teman-teman dikasihnya teman-teman yang luar biasa. Kita dengan karyawan yang nggak terlalu banyak. Tapi apa namanya motivasinya luar biasa. Dan apa ya, fast learning gitu kan. Itu yang paling penting gitu kan. Dan persistence, teman-teman ini sangat apa namanya, ngikutin dinamikanya sangat cepat gitu. Itu satu, itu paling penting ke teman-teman gitu. Kemudian dari sisi kedua adalah kita bicara mungkin dari sisi pasti produk. Produk ya. Produknya makin akan kita lebih perluas. Kita akan lihat juga, mungkin bertahap ya. Kita akan lihat juga nanti mana nih yang paling bisa membantu si pelaku usaha untuk pengembangan bisnisnya. Jadi mungkin dia akan fokus di bisnisnya saja. Itu kan kita akan berikan solusi seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin dari sisi penetrasinya kita nih. Kita perlu seperti tadi saya bilang di depan, kita masih kuat di Jawa. Oke. Tapi area lain nih, apa namanya, kita harus terus bencar. Apa namanya, informasinya, edukasinya ke pelanggan-pelanggan di luar Jawa. Sekarang sudah berapa kota yang di coverage? Oke, saat ini di depan ya, kota besar ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian apa namanya, Makassar, Jogja, Medan gitu. Seperti itu. Rencana ke depan atau tahun depan? Ada beberapa kota lagi yang akan kita coba. Kita coba-coba penerasi, cuma kita masih coba kita lihat dulu. Karena apa namanya, kita mau lihat dulu dari sisi ekonomi mikronya si pesan tersebut. Kadang-kadang segmentasi kita adalah pelaku usaha nih. Kita mau membantu para pelaku usaha di level UMKM, dimana yang kira-kira oke, paling banyak pelaku usahanya itu yang bisa kita support. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Rajat. Baik. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Sangat informatif dan berguna bagi, terutama bagi enterprise, maupun pelaku usaha, kehadiran cashless, itu bisa meningkatkan efisiensi, maupun membantu tadi seperti yang dibilang. Membuat solusi-solusi baru, strategi teknik bisnis baru, dengan adanya laporan yang real-time dan pastinya akurat. Begitu ya.